Terima kasih. Terima kasih. Setelah saya akan menggunakan Alkitab atau Bebel untuk membuktikan bahwa Yesus itu Nabi, bukan Tuhan. Baik, kita lihat di sini. Siapa yang paling tepat menjelaskan status Yesus, Tuhan atau Nabi dalam Alkitab atau Bebel? Siapa yang paling pas? Tentu saja jawabannya Allah, Yesus dan mereka yang hidup sejaman dengan Yesus. Tentu kesaksian Allah dan Yesus itu paling kuat. Ya kan? Kemudian kesaksian dari orang-orang yang hidup sejaman dengan Yesus. Nah, saya akan memulai dari kesaksian yang paling rendah. Orang-orang yang hidup sejaman dengan Yesus. Karena mereka yang bergaul langsung dengan Yesus. Beda dengan Pak Luger dan Pak Yohanes hidup 2000 tahun kemudian. Ya tentu kesaksian orang yang bergaul dengan Yesus, yang berbicara langsung dengan beliau. Mereka paling tahu siapa Yesus itu. Baik, kita lihat. Kesaksian orang yang hidup sejaman dengan Yesus mengatakan siapa Yesus itu pada saat itu. Matius 21 dan 11. Dan orang banyak itu menyahut. Inilah Nabi Yesus dari Nasaret di Galil. Itu kan terus di Injil. Seakan 100 persen menggunakan Bebel. Inilah Nabi Yesus dari Nasaret di Galil. Markus 14 S65. Lalu mulailah beberapa orang meludai dia dan menutupi mukanya. Dan meninjunya sambil berkata kepadanya. Hai Nabi. Cobalah terkah. Malah para pengawal pun memukul dia. Jadi mereka yang hidup sejaman Yesus mengatakan Yesus Nabi. Nabi Yesus. Tapi orang kesan tidak mau mengatakan Nabi Yesus. Kalau Nabi Isa. Nabi Isa. Kalau Yesus Tuhan Yesus katanya. Tapi kalau kami dalam Islam. Ya Nabi Isa. Berarti Yesus itu Nabi. Nah. Selanjutnya. Kita lihat. Banyak ayat-ayat yang berbicara seperti ini. Katanya kepada mereka. Apakah itu? Jawab mereka. Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nasaret? Dia adalah seorang Nabi. Yohannes 7 ayat 40. Berapa orang diantara orang banyak yang mendengarkan perkataan-perkataan itu berkata. Dia ini benar-benar seorang Nabi. Ya. Ia adalah seorang Nabi. Jadi. Mau diulang yang tadi? Langsung ya. Jadi. Tadi kesaksian orang yang hidup sejaman dengan Yesus. Ah. Mengatakan Yesus itu adalah Nabi. Saya lebih percaya kepada orang yang bergaul dan hidup sejaman dengan Yesus. Ketimbang orang yang hidup 2000 tahun kemudian. Kemudian Yesus sendiri yang memberi kesaksian. Ini derajat lebih tinggi. Karena Yesus sendiri yang memberi kesaksian. Injil itu ada empat. Matius, Markus, Lukas, dan Yohannes. Ternyata keempat-empat Injil semua Yesus mengaku dengan jujur dan polos. Dia itu Nabi. Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka titik dua koma pembuka. Berarti ini ucapan Yesus kan? Seorang Nabi dihormati di mana-mana. Kecuali tempat asang-asangnya dan di rumahnya. Jadi Yesus sendiri yang memberi kesaksian dia itu Nabi. Injil Markus. Maka Yesus berkata kepada mereka. Seorang Nabi dihormati di mana-mana. Injil Lukas, Nabi. Injil Yohannes, Nabi. Ini ucapan Yesus sendiri loh. Iya kan? Kita tentu jelas sekali jauh lebih kuat. Kesaksian Yesus ketimbang kesaksian orang-orang yang hidup jamaat. Di dalam Alkitab. Pak Luga boleh lihat. Pasal 5 ayat 29. Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab. Katanya kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Iya. Kita lebih taat kepada Allah daripada manusia. Nah tentu setelah Allah, Yesus kan baru manusia. Kalau tadi kesaksian manusia. Paulus. Sekarang kesaksian Yesus tentu saja lebih kuat. Apalagi kesaksian Allah kan. Kita lihat. Allah itu bukan manusia. Di dalam Alkitab 1 Samuel 15-19. Lagi sang mulia dari Israel tidak berdosa dan ia tidak tahu menyesal. Sebab ia bukan manusia. Aku tidak akan melaksanakan murkahku yang bernyalanya. Itu tidak akan membinasakan Efraim kembali. Sebab aku ini Allah. Dan bukan manusia. Nah. Kemudian. Lihat. Saksian Allah lebih kuat tadi kan. Nah. Di dalam ulangan 4 ayat 30. Engkau diberi melihatnya untuk mengatasi bahwasannya. Tuhan lah Allah tidak ada yang lain. Kecuali dia. La ilaha ila Allah. Ulangan 4 ayat 39. Sebab itu ketahui lah pada hari ini dan camkanlah. Bahwa Tuhan lah Allah yang dilanggar di atas dan di bumi dan di bawah. Tidak ada yang lain. La ilaha ila Allah. Kemudian ulangan 6 ayat 4. Dengarlah hai orang saya. Tuhan itu ala kita. Tuhan itu esah. Esah berarti satu. Bukan dua. Bukan dia. Kesaksian Allah lebih kuat. Sudah dibacakan tadi kan. Kita menerima kesaksian manusia. Tapi kesaksian Allah itu harus lebih kuat. Jadi kesaksian Pak Luga dan Pak Yohanes kita bisa terima. Tapi kesaksian Yesus dan Allah pasti lebih kuat. Kita lihat. Tidak ada Allah kecuali aku. Iya saya. Bahwa aku tetap dia. Akulah Tuhan dan tidak ada jurus selamat selain daripada aku. Akulah Allah. Juga seterusnya aku tetap dia. Jadi Allah tetap Allah tidak akan pernah berubah menjadi manusia. Kemudian kita lihat banyak. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain di luar aku. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Akulah Tuhan yang terdahulu dan aku lain terkemudian. Tidak ada yang lain selain daripada aku. Inilah sebenarnya ajaran tawhid yang ada dalam Alkitab. Tapi sayang saudara-saudara kita tidak mengamalkan. Kalau mereka amalkan beda mereka dengan kita tipis sekali. Iya. Yang jadi jurang pemisah Islam dan Kristen yaitu karena mereka menuhankan Yesus. Inilah sebenarnya. Makanya inilah yang jadi debat kita hari ini. Kita akan lihat mana sebenarnya sih yang benar. Yesus itu sebenarnya Tuhan atau Nabi. Oke. Biarlah Yesus sendiri yang memberi kesaksian. Ya. Sebab itu. Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri. Tapi Bapak yang mengutus aku. Berarti dia utusan. Kautusan kan Nabi kan. Menyembah Tuhan. Nah ini kata Yesus. Yesus berkata kepada Iblis. Menyala Iblis. Ketika Iblis menggoda Yesus. Ya. Di atas satu gulung yang tinggi. Iblis berkata kepada Yesus. Semua kerajaan dunia ini akan aku berikan kepadamu. Asal engkau mesujud menyembah aku. Kata Iblis. Terus Yesus marah. Diusir Iblis itu. Menyala Iblis. Sebab ada tertulis. Engkau harus menyembah Allah Tuhanmu. Dan hanya kepada dia saja. Engkau berbagi atur. Jadi menyembah itu hanya kepada Allah. Yang disembah oleh. Yesus tidak mengatakan. Menyala Iblis. Sebab ada tertulis. Engkau harus menyembah aku. Karena aku ini Tuhan atau Allah. Engkau harus menyembah kepada Tuhan Allahmu. Dan hanya kepada dia. Jadi menyembah itu hanya kepada Allah. Yang disembah oleh. Yesus tidak mengatakan. Menyala Iblis. Sebab ada tertulis. Engkau harus menyembah aku. Karena aku ini Tuhan atau Allah. Engkau harus menyembah kepada Tuhan Allahmu. Dan hanya kepada dia. Nah ini. Ketika Yesus berdiskusi dengan orang Saduki. Eh ahli Taurat. Seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus. Dan orang Saduki sedang bersoal jawab. Dan Yesus memberi jawab yang tepat. Dan datang kepadanya bertanya. Orang Saduki bertanya kepada Yesus. Hukum mana yang paling utama? Jawab Yesus. Hukum yang terutama. Dengarlah hai orang Israel. Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu Allah kita. Kata Yesus. Berarti termasuk Allah dia kan? Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu Esa. Esa berarti satu. Bukan dua. Bukan tiga. Terus apa yang diucapkan oleh Yesus. Dibenarkan oleh ahli Taurat. Dia sedang berhadapan muka dengan Yesus saat itu. Apa kata dia? Tepat sekali guru. Bukan Tuhan kan? Tepat sekali guru. Benar katamu itu. Bahwa dia Esa. Dan bahwa tidak ada yang lain kecuali dia. La ilaha ilaha. Jadi kesaksian ahli Taurat. Ini lebih dapat dibenarkan. Karena dia berhadapan langsung. Sedang berdiskusi langsung dengan Yesus. Timbang pendeta. Atau orang-orang yang hidup di zaman saat ini. Kemudian. Inilah hidup yang kekal itu. Bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar. Dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Inilah sebenarnya syahadat ini. Bagi umat Kristiani yang diajarkan oleh Yesus. Dua pengakuan syahadat. Pertama mengatakan Allah satu-satunya. Dan Yesus hanya utusan. Asyadu Allah ilaha illallah. Wa asyadu anna isar rasulullah. Kata Yesus. Iya. Inilah hidup yang kekal itu. Bahwa mereka mengenal engkau. Allah maksudnya satu-satunya Allah yang benar. Dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Berarti dia hanya seorang utusan. Utusan berarti nabi. Dan segala firman yang engkau sampaikan kepada aku. Telah kusampaikan kepada mereka. Dan mereka menerima. Sebab mereka benar-benar tahu. Bahwa aku datang daripadamu. Dan mereka percaya bahwa engkau lah yang telah mengutus aku. Jelas sekali. Yesus mengaku dengan jujuran. Paulus engkau yang mengutus aku. Berarti dia hanya seorang utusan. Nabi bukan Tuhan. Dan jikalau aku menghakimi maka penghakimanku itu benar. Sebab aku tidak seorang diri. Tapi aku bersama dia yang mengutus aku. Allah yang mengutus. Berarti Yesus seorang utusan. Seorang nabi Allah bukan Tuhan. Banyak sekali. Nah ini menarik. Saya terjemahkan ke dalam berbagai bahasa. Ada bahasa Jawa. Ada bahasa Sunda. Ada bahasa Batak. Ada bahasa Padang. Ini ucapan Yesus ya. Ini Yesus sendiri yang berkata. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan ayam apa aku dengar. Dan penghakimanku adil. Sebab aku tidak menuruti kendaku sendiri. Melainkan kendak dia yang mengutus aku. Aku orang bisa nindake apa-apa sakader kareputir. Aku tidak bisa. Ya kan? Ini bahasa Sunda. Jadi kalau Yesus itu Tuhan. Tidak mungkin masa ada Tuhan tidak bisa berbuat apa-apa. Masa ada Tuhan yang tidak bisa menuruti kendaknya sendiri. Kenapa dia tidak bisa? Karena dia bukan Tuhan. Dia cuma nabi. Dia hanya seorang utusan Tuhan. Wajar. Iya kan? Nah. Ini bahasa Toba. Nah ini barangkali orang Batak. Pembicara kita di tiga depan ini Batak. Nah mungkin bisa dilihat ini. Batak Toba. Artinya sama seperti tadi. Ini ada orang Padang. Ambo indak dapak. Mampak buat. Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Ya tidak mungkin ada Tuhan yang tidak bisa berbuat apa-apa dong. Ya kalau menempatkan Yesus jadi Tuhan jadi lemah ini kan. Kenapa Yesus tidak bisa? Karena dia bukan Tuhan. Dia hanya seorang nabi. Utusan Allah. Rasulullah. Nah baik. Kita lihat ini ya. Sudah kita perhatikan artinya tadi. Nah sekarang kita lihat. Setiap yang tidak bisa berbuat apa-apa atas dirinya sendiri. Pasti bukan Tuhan. Yesus tidak bisa berbuat apa-apa atas dirinya sendiri. Berarti Yesus bukan Tuhan. Setiap yang tidak bisa menuruti kendaknya sendiri. Berarti pasti bukan Tuhan. Yesus tidak bisa menuruti kendaknya sendiri. Berarti Yesus bukan Tuhan. Setiap yang mengaku diutus oleh Tuhan pasti bukan Tuhan. Yesus mengaku diutus oleh Tuhan berarti Yesus bukan Tuhan. Mudah kan? Nah jadi kesimpulannya Yesus bukan Tuhan tapi dia seorang nanti. Terakhir. Satu lagi. Satu lagi. Yesus sangat ketakutan kepada malaikat. Ya disini kita bisa lihat ini ayat Bible. Kita bukan merendahkan Yesus tapi mendudukkan Yesus pada posisinya yang benar. Kalau Yesus itu Tuhan masih ada Tuhan takut sama malaikat. Tentu gak wajar kan? Tapi kalau dia nabi wajar. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepada Yesus. Ya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ya Yesus sangat ketakutan dan semakin bersungguh-sungguh berdoa. Pelunya bagaikan keringat darah yang bertetesan ke tanah. Perhatikan. Yesus ketakutan kepada malaikat. Nah kita lihat disini. Injil, bahasa Sunda dan Jawa. Ya silahkan baca yang orang Jawa sama orang Sunda. Injil, bahasa Batak. Pak Nababan bisa baca itu gak? Ini bahasa Padang. Ada gak orang Padang sini? Ada. Oke kita lihat. Jadi kesimpulannya setiap yang menerima kekuatan dari malaikat Tuhan pasti bukan Tuhan. Yesus menerima kekuatan dari malaikat Tuhan berarti Yesus bukan Tuhan. Setiap yang ketakutan kepada malaikat Tuhan, pada malaikat pasti bukan Tuhan. Yesus ketakutan kepada malaikat berarti Yesus bukan Tuhan. Setiap yang bersungguh-sungguh berdoa kepada Allah pada Tuhan pasti bukan Tuhan. Yesus bersungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan berarti Yesus bukan Tuhan. Setiap yang mengeluarkan seperti keringat darah saking takutnya kepada malaikat. Pasti bukan Tuhan Yesus mengeluarkan seperti keringat darah Saking takutnya kepada Tuhan Berarti Yesus bukan? Bukan Tuhan Nah kalau Yesus banyak mujizat Seperti yang disampaikan oleh Pak Luga tadi Mujizatnya hebat bisa menyembuhkan orang sakit Menyembuhkan, membangkitkan orang mati dan sebagainya Itu namanya mujizat Itu karena di isnillah Karena atas izin Allah Jadi bukan Yesus yang hebat Yang hebat itu Allah Karena doa Yesus dikabulkan terjadilah Iya karena diizinkan oleh Allah Maka mujizat itu jadi Makanya Yesus banyak sekali ayat-ayat Kalau mau lihat waktunya sebentar saya akan perlihatkan Kumpulan Yesus berdoa Banyak sekali ayat-ayat Kita Yesus berdoa kepada Tuhan Kalau Yesus itu Tuhan Kenapa Tuhan masih berdoa? Berdoa kepada Tuhan yang mana lagi? Nah karena doanya dikabulkan Terjadilah mujizat itu Untuk membuktikan bahwa dia itu betul-betul seorang Nabi Ya kan? Supaya Bani Israel yakin dan percaya Bahwa Nabi Isa adalah seorang Nabi Nabi Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton